Oke, kembali lagi dengan saya Kali ini saya akan jelaskan bagaimana membuat program dari Kalau saya sebut namanya dropping atau unbroken Jadi sebenarnya kita ingin machining Jadi benda ini seharusnya dia silinder Nah, bagaimana kita membuat program silinder dengan mudah Tapi kita gunakan program 3 aksis Misal kayak set, pocket, lalu juga 3D model gitu ya 3D machining gitu ya Lalu di feature cam itu ada support untuk dropping model Nah, contoh Contoh ini stoknya saya sudah gunakan Nah, untuk unbroken ini atau meluruskan modelnya dulu Jadi modelnya sebelumnya berbentuk silinder gitu ya Nah, kita bisa gunakan unbroken ini di inventor bisa Lalu juga mungkin di fusion gitu ya Sehingga dia akan lurus dulu Nah, lalu untuk diameternya Pastinya juga akan nilainya sama Nilai droppingnya ini ke diameter Lalu yang sama Karena digambar biasanya sudah ada Diameter ini samakan saja dengan diameter yang sebelum di unbroken Misal disini saya sudah gunakan diameter 163,3 Lalu modelnya saya ambrope dulu di desain Di desain seperti di inventor gitu ya Lalu Lalu kita bisa lihat disini Ya, untuk stoknya tetap lingkaran Lalu disini Yang seperti saya tunjukkan tadi Ada Diameter luar Atau kita bisa gunakan stock curve Kalau memang kita punya curve gitu ya Lalu Lalu kemudian saya menggunakan stock curve Lalu disini tinggal kita buat Model Atau program 3D Contoh Side Nah, disitu Kita bisa gunakan semua program ini Cukup dengan program Seolah-olah-olah ini programnya 3D Nah, nanti secara otomatis akan developing Kita bisa gunakan hole Rectangle pocket Slot Stepboard Trink milling gitu ya Boss Champer Groove Pocket Round Side gitu ya Dan lain sebagainya Kita bisa gunakan di dalamnya Kebetulan saya gunakan side Lalu saya gunakan Extract feature recognize Sehingga Sebenarnya profil ini Contoh kalau side ini Ini saya tinggal Slide area sini gitu ya Atau nanti bisa 3D Langsung juga bisa Kita bisa masing-masing Nah, ini Saya gunakan side Disini ada side Lalu disini Saya gunakan Untuk program roughing Tapi bertahap Misalnya ada 16, 8, 5, dan juga 3 Nah, disitu Nah, disitu nanti juga Dia akan gunakan Jadi bertahapnya ini Bisa koma 16, 8, 5, 3, gitu Nanti dia otomatis akan Menentukan program Berdasarkan Tahapan di tools Yang kita gunakan Seperti ini 8, 5, dan juga terakhir 3 Lalu finishing juga sama Ini seolah-olah program Do aksis Nah, ini sebagai contoh saja Saya gunakan salah satu Dari model yang kita buat Yang lainnya sih Kita sama Pembuatan side Ini kayak ini side Lalu juga Ini juga side Yang lainnya Banyakan side Side program Dan juga side juga bisa dibuat Secara radius atau miring Nah, kita bisa kasih Kemiringan Seperti ini Ini juga bisa dibuat Kemiringan gitu ya Sesuai dengan miringan ini Atau Kita bisa gunakan Extract Misal Bisa juga gunakan Automatic feature recognized Kalaupun bisa Bergantung modelnya Nanti Dia akan Mendeteksi Oh ini ternyata ada hole Di sini Atau kita secara Interaktif Interaktif feature recognized Ya, memang modelnya Masing-masing Contoh saya ingin buat Pocket Nah, nanti round Z Gate-nya akan di atas Misal saya pakai Side Kita masukkan aja Semua set Untuk area Ini Itu untuk BD Kita juga bisa 3D Jadi, semua program Bisa digunakan Di Roping Sini Ini Kita tinggal tambahkan Dan next Dia akan membentuk program Nah, gini Oke Sudah tinggal kita Finish Jadi, ini cukup gampang Kita bisa buat pocket Lalu bagaimana caranya Untuk bisa Roping Kita tinggal setting Di pocket ini Ya, di sini ada Namanya option Untuk Roping Roping Rope feature Around X axis Artinya Around X axis Di sana Lalu Rope option-nya Kita bisa kasih Di sini Center of the tool Like with index axis Artinya dia selalu Tegak lurus Terhadap Center tool Dan juga Center face Nah, apa yang terjadi Kalau kita bisa Bergerak di Y Nanti saya akan Jelaskan Di situ Tinggal kita ambil Untuk stop Indexing-nya Bisa gunakan Indexing Di 4 axis Lalu Index-nya Terhadap mana Kalau rotary-nya X Jadi akan X Seperti itu Dan Yang lainnya Misal Tadi untuk option Rope-nya Di sini kita bisa Gunakan Setting Rope option Itu Kita bisa Gunakan Di Settingan yang lain Contoh Sebelumnya Kita harus aktifkan Di sebelah yang hitam ini Dengan kontrol Klik kanan Lalu Nanti kita harus aktifkan Yang namanya Show parallel Rope option Sehingga Begitu kita Sudah aktifkan Kita tinggal Double klik ini Di Rope option Nanti akan bertambah Kalau tadi Terhadap Center Tools Jadi dia selalu Di centernya Jadi dia Rotary-nya itu Selalu di center Atau Kalau ini The edge tool With alignment With index axis This Will create Wall That are Perpendicular To cylinder That from To bottom of feature Artinya Dia akan tegak lurus Kalaupun Ada Bidang Dia tetap Melakukan Element Terhadap Bidak axis Tapi dia juga Akan Memaksimalkan Wall Atau dinding Yang misal Dindingnya miring Dan tetapi Area bidangnya Itu Dia harus Bergeser ke Y Untuk menargetkan Back ke Bottom Nah itu Dia akan Mengikuti Pergerakan Y-nya Karena Y-nya Bisa bergerak Artinya Bisa bergecer Tidak harus Di center Dari tool Itu sendiri Atau Dari center Oleh Center Benda kerja Jadi Dia bisa Bergeser Ke Arah Y-axis Untuk Bisa Menjangkau Program Yang kita Inginkan Lalu Yang ini Itu Kita bisa Pertahankan Tilt Angel Artinya Kalau Yang paling Atas Sedah Tegak lurus Berarti 90 derajat Disini Kita bisa Kasih 60 derajat Misal Kemiringannya Jadi Dia akan Memakan Set Atau X Dari Tools Yang kita Punya Oke Jadi Untuk Classable Kita bisa Menggunakan Yang tengah Tinggal Kita Oke Tinggal Apply Lalu Tinggal Oke Lalu Program Semua Ini Kita Bisa Buat Dalam Satu Group Dan Juga Semua Set Harus Dibuat Dengan Work Feature Around Web Option Dibuat Dengan Ini Setingannya Memang Setiap Program Dibuat Dengan Ini Ataupun Kita Buat Dengan 3D Sama 3D Juga Sama Seperti Itu Jadi Begitu Kita Buat Surface Mealing Nah Nanti Bisa Dibuat Dengan Surface Mealing Atau Kita Bisa Buat Fortech Tapi Dengan Kombinasi Itu Nanti Saya Akan Tunjukkan Nah Misal Dengan Raving Misal Disini 3D Pocket Lalu Saya Finish Nah Disini Nanti Ke Jet Level Nanti Tol Aksisnya Jangan Lupa Disetting Ke Atas Nanti Program Programnya Dikasih Kita Bisa Pilih Dengan Fortech Juga Sama Lalu Kita Tinggal Drop Nah Saya Kembali Lagi Ke Site Di Site Ini Kita Bisa Gunakan Program Dengan Strategi Fortech Jadi Seolah-olah Fortech Ini Tiga Aksis Tapi Dengan Nanti Di Feature Camp Melalui Dropping Dia Langsung Melakukan Pergerakan Simultan Dengan Gerakan Fortech Ini Cukup Luar Biasa Dan Kita Bisa Lihat Disini Oke Kita Bisa Lihat Untuk Langsung Kita Lihat Untuk Simulasi 3D Disini Saya Menggunakan Fortech Untuk Proses Pemakan Pemakan Lihat Langsung Full Depth Dimana Fortech Ini Strategi Roughing Hax With Machining Dari Feature Camp Ataupun Dell Camp Dimana Dia Pemakanan Full Depth 3x Diameter Cutter Sehingga Dia Menjaga Engagement Angel Jadi Menjaga Kontakt Pemakanan Tool 46 Derajat Sehingga Feeding Konstan Dan Juga Hasil Machining Lebih Bagus Dan Dia Lebih Efisien 60% Lebih Cepat Dari Program Yang Standar Jadi Fortech Ini Cukup Luar Biasa Kita Bisa Lihat Dan Kita Bisa Kombinasikan Dengan Roughing Yang Ada Di Feature Camp Dengan Pergerakan Roughing Simultan Roughing Simultan Kita Bisa Lihat Disini Dengan Menggunakan Fortech Strategi Nah Disini Pemakanan Set Cut Lalu Dengan Menggunakan Strategi Fortech Cukup Luar Biasa Pergerakannya Simultan Lalu Roughing Kondisi Roughing Dan Ini Kita Bisa Lihat Pergerakannya Cukup Luar Biasa Saya Cepatkan Lagi Kita Juga Bisa Menggunakan Pattern Dengan Nama Yang Sama Nah Disini Dengan Pemilihan Roughing Option Yang Sudah Saya Tunjukkan Tadi Kita Bisa Memilih Target Side Ini Kita Ingin Pergerakannya Bergeserannya Bisa Lebih Dari Y Nanti Kita Bisa Lihat Ke Option Jadi Bisa Dipertahankan Y Selalu 0 Atau Y Bisa Bergerak Ke Samping Ini Anggapannya Kesana Itu X Kesini Itu Y Jadi Dia Bisa Bergerak XY Atau Hanya Bergerak X Saja Dan Rotary C Jadi Bisa Bergerak Atau Bisa Dikonfigurasi Mengenakan Kergerakan C X Dan Y Atau Dikunci Y Sehingga Bergerak Dengan C Dan X Seperti Itu Saya akan Percepat Sampai Selesai Untuk Programnya Ini Karena Sample Ini Tidak Semua Saya Kerjakan Hanya Beberapa Pocket Yang Pocket Satu Pocket Ini Lalu Saya Pattern Jadi Saya Hanya Membuat Satu Pocket Sampai Selesai Untuk Program Raving Dan Sampai Finishing Lalu Nanti Saya Akan Gunakan Pattern Untuk Bisa Move Ke Berapa Pocket Yang Melingkar Disitu Jadi Cukup Mudah Nah Ini Untuk Program Finishing Terima nah ini proses finishing kita bisa lihat untuk area-area sudut yang tidak terjangkau oleh tool yang besar ya detainya nanti kita bisa buat karena ini konversi dari program 3D menjadi roteri simultan pataksis bisa lihat disitu itu cukup luar biasa dengan menggunakan feature game kita bisa lebih optimal untuk menjalankan dan kita bisa gunakan strategi raving dengan raving simultan di pataksis pataksis roteri dan pergerakannya simultan oke sehingga kalau sudah selesai kita bisa lihat programnya cukup bagus ya untuk hasilnya lalu tinggal kita dapatkan nc-code nya nah seperti yang saya bilang untuk nc-code nya kita bisa gunakan dengan pergerakan c atau a dengan x y lalu juga atau kita bisa kunci y nya sehingga dia akan bergerak c dan juga x aksis jadi itu yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat menikmati